Pemirsa kasus cacar monyet di tanah air kian mencapai 17 kasus. Penambahan kasus virus M-POX ini usai dilakukan tracing terhadap kontak erat penderita. Sebanyak 16 orang masih berstatus positif dan saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit. Kasus cacar monyet di tanah air kian bertambah. Hingga Jumat sore, kasus monkeypox telah mencapai 17 kasus. Dimana 16 pasien di antaranya masih positif. 16 pasien cacar monyet tersebut kini telah menjalani isolasi di rumah sakit. Update kasus di Jakarta sampai dengan hari ini kita sudah menemukan 17 kasus positif monkeypox. 17 itu merupakan akumulasi dari kasus pertama pada tahun 2022. Jadi yang di 2023 sendiri kita ada 16 kasus. Dari 16 kasus itu kebetulan semuanya adalah laki-laki dalam rentang usia antara 25 sampai dengan 50 tahun. 14 di antaranya adalah KTP DKI, domisili DKI, tapi dua pasien lainnya itu berdomisili di luar DKI. Tapi memang semuanya kami temukan karena mengakses fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Dinas Kesehatan DKI, Jakarta bersama Kementerian Kesehatan juga telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka kasus cacar monyet. Salah satunya dengan melakukan tracing terhadap kontak erat penderita. Di awal kasus pertama yang kita lakukan pertama adalah melakukan tracing terhadap kontak erat dari penderita. Jadi kita mencari menemukan kasusnya secara aktif supaya kita bisa dapat sesegera mungkin mengisolasi. Selain itu sekarang juga sudah mulai dilakukan perjalanan preventif dengan melakukan vaksinasi. Kita memiliki target sasaran terhadap 500 orang adalah petugas-petugas laboratorium yang melakukan pemeriksaan di laboratorium untuk MFOX ini. Dan sebagai respon juga terhadap penderita, kita juga menyiapkan seluruh vaksinasi kita untuk menyediakan ruang isolasi untuk perawatan penderita yang sudah dinyatakan positif. Selanjutnya dinas kesehatan mengimbau agar masyarakat membiasakan diri untuk menjalani pola hidup bersih dan sehat serta tidak berganti pasangan. Jika ditemukan gejala seperti demam, nyeri dan muncul ruang, segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.